Di luar sana, memang terdapat beragam pilihan HP dengan harga 3 jutaan yang beredar di pasaran. Untuk itu, di video kali ini akan admin rangkum sedikitnya 5 HP terbaru harga 3 jutaan dan terbaik yang hadir di tahun 2021. Sebelum lanjut membahas, ada baiknya klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Agar jadi yang pertama, dapat informasi seputar gadget dari kami. Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro meski datang sebagai smartphone mid-range, namun menawarkan layar berkelas flagship. Terbukti jika Redmi Note 10 Pro ini mengusung layar bertipe AMOLED berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+. Layarnya pun berdesain dot display yang mendukung refresh rate hingga 120Hz. Xiaomi membekali Redmi Note 10 Pro dengan chipset Snapdragon 732G. Chipset tersebut telah mengadopsi teknologi pemrosesan 8nm, dengan arsitektur, CPU, dan GPU yang terbilang canggih di kelas HP 3 jutaan. Redmi Note 10 Pro mengandalkan baterai berkapasitas 5020 mAh. Baterai tersebut diklaim mampu bertahan 2 hari untuk penggunaan normal. Realme 8 Dengan hadirnya Realme 8, jelas dapat menambah daftar ponsel yang menarik dipertimbangkan di segmen harga 3 jutaan. Yang membuat menarik dari ponsel ini, karena telah menawarkan layar Super AMOLED berdimensi 6,4 inci beresolusi 1080 x 2400 piksel. Realme 8 hadir dengan dukungan chipset Mediatek Helio G95 berfabrikasi 12nm. Chipset ini mengusung CPU Octa-Core lengkap dengan GPU Mali G76. Realme 8 ini tertanam baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Baterai tersebut telah didukung dengan fitur pengisian cepat mencapai 30 Watt. Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 dibekali dengan layar Super AMOLED berdesain Infinity-U Display dengan luas 6,4 inci dan beresolusi Full HD+. Tidak hanya itu, layar dari ponsel ini memiliki refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan hingga 800 nits. Pada sektor dapur pacu, Samsung Galaxy A32 dilengkapi dengan prosesor gaming dari Mediatek Helio G80. Prosesor ini dikombinasikan dengan dukungan RAM sebesar 6GB atau 8GB. Untuk menunjang aktivitas pengguna dari ponsel tersebut, Samsung telah menanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah dilengkapi dengan adaptive fast charging 15 Watt. Oppo Reno 5F Reno 5F hadir menawarkan desain bodi berkonsep fleksip, modern, dan bentuk bodi futuristis. Oppo Reno 5F ini memiliki desain berbentuk ramping, sedangkan pada bagian punggung memiliki bentuk persegi melengkung yang smooth pada setiap sisinya. Oppo membekali Reno 5F dengan layar AMOLED berdiagona 6,43 inci beresolusi Full HD+, serta memiliki kecerahan hingga 800 nits. Selain itu, chipset Mediatek Helio P95 yang tertanam pada Reno 5F menjadikan ponsel ini cukup mumpuni pada kinerja gaming, serta memiliki banyak fitur yang berbasis kecerdasan buatan. Pojo X3 NFC Pojo X3 NFC memiliki layar IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta menawarkan refresh rate 120Hz yang mampu menampilkan konten visual dengan baik serta lebih smooth. Dari segi performa, Pojo X3 NFC ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 732G dengan CPU Octa-Core, serta dukungan grafis mumpuni dari GPU Adreno 618. Keunggulan lain pada Pojo X3 NFC ini terletak pada kapasitas baterainya. Karena selain mengandalkan baterai besar berkapasitas 5160 mAh, baterai tersebut dilengkapi dengan fitur fast charging 33W. Pojo X3 NFC juga memiliki kelebihan dari segi audio yang dimiliki. Ponsel ini telah menggunakan dua speaker stereo yang kualitasnya sudah lulus uji Hi-Res Audio. Oke, itu tadi rekomendasi kelima HP baru dan terbaik harga Rp 3 jutaan yang dapat sobat pilih. Dari list harga tersebut, mana yang jadi pilihan kamu semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton!